Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Sudah lebih dari 30 tahun warga Ciwalengke menggunakan air yang bercampur limbah pabrik. Warga biasa menggunakan air sumur atau selokan di daerah tersebut untuk keperluan MCK. Namun air selokan andalan kampung tersebut kerap bercampur limbah dari pabrik kain di kawasan Majalaya. Seperti inilah aliran sungai di kampung Ciwalengke, Kejamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Warga kampung Ciwalengke mengonsumsi air aliran sungai yang tak jauh dari pemukiman mereka untuk mandi cuci kakus atau MCK. Aliran sungai tersebut tidak hanya dihiasi kotoran warga, tapi juga tumpukan sisa-sisa sampah yang mereka buang. Tak heran rendahnya kualitas sanitasi lingkungan berbanding lurus dengan minimnya kesejahteraan warga di sekitar kawasan tersebut. Menurut warga, Tia Swati, dirinya merasakan gatal jika menggunakan air di wilayah Ciwalengke. Selain dirinya, anaknya pun terkena gatal-gatal di seluruh badannya. Karena tidak adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung, warga pun terpaksa menggunakan air kotor tersebut dengan penyulingan secara manual. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera membenahi atau memberikan bantuan berupa air bersih ke kampung Ciwalengke Kabupaten Bandung, karena sudah puluhan tahun mereka menggunakan air kotor tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV